Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... serta makanan berbuka puasa seperti bubur, buah-buahan, minuman, serta nasi. Makanan tersebut dibeli langsung dari pedagang di Banda Aceh, namun tak sedikit juga sumbangan dari warga sekitar. Staff Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia atau YKMI, Siti Maisara, pada Jumat 15 Maret 2024 mengatakan Yayasan Roten membantu para pengungsi rohingya selama Ramadan serta memastikan seluruh fasilitas tersedia untuk para pengungsi. Karena kita selalu komunikasikan ya ke mereka, misalnya jenis makanan apa aja, mungkin ada perbedaan-perbedaan dengan kita misalnya ya, itu kita komunikasikan dan mungkin kadang-kadang setiap dua hari atau tiga hari sekali kita tanyakan juga apakah ini cukup atau ada apa hal-hal khusus yang harus diperhatikan, seperti itu. Tapi beberapa selama Ramadan ini ada juga ternyata sebagai masyarakat yang juga bersedekah mungkin ya, memberikan buah gitu ya, ada yang mengantarkan kue, seperti itu. Di Aceh, para pengungsi tersebar di sejumlah daerah, mulai dari Sabang, Banda Aceh, Bidi, Biren, dan Aceh Timur, namun belum ada kepastian hingga kapan para pengungsi berada di Aceh. Ramadan menjadi harapan bagi para etnis rohingya agar lembaga PBB untuk pengungsi segera menemukan solusi tempat tinggal untuk mereka di Aceh. Dari Banda Aceh, April Zalrahmat, Kantor Berita Antara Mewartakan.